Artinya juga udah jelas ya, itu adalah bahasa memanipulasi data. Dimana data disini adalah database ya, yang biasa digunakan. Halo, kembali bersama saya di Refactory Fundamental Room. Nama saya Ferdinand Rizalik Mata, sebagai Software Engineer disini. Start saya sebagai BKS. Aku akan menjelaskan apa itu DML. DML atau mungkin singkatan dari Data Manipulation Language. Dari, artinya juga udah jelas ya, itu adalah bahasa memanipulasi data. Dimana data disini adalah database ya, yang biasa digunakan oleh biasanya orang back-end untuk melakukan manipulasi data dengan bahasa yang sudah dimanusiakan ya. Nah, DML disini, dia ada beberapa yang paling sering kita, tapi mungkin ada select. Select pun ya artinya kan memilih ya. memilih, yang dimana itu fungsinya adalah programmer itu atau bahasa itu itu mengkonversi untuk memilih data yang ada di table di sebuah database. Misalkan disini ada tambahan tanda seperti bintang, select bintang dan from table apa. Nah, itu kan berarti kalau kita analogikan dalam bahasa Indonesia, berarti kita memilih, bintang itu semua, memilih semua dari table ini. Misalkan di table person, di table person ini ada data nama, ada tanggal lahir, dan ada mungkin agama. Nah, kalau select bintang, from person, berarti kita tuh memilih semua data dari table person. Yang dimana berarti nanti kita akan mendapatkan data berbentuk objek ya, berbentuk objek yaitu nama, agama, dan tanggal lahir. Selain itu, yang sering digunakan adalah misalkan, oh ya, sebelum sana ada lagi, selain bintang itu sebenarnya kita bisa spesifikasi kolum apa atau data apa yang ingin kita ambil. Misalkan, select agama from person. Berarti kita akan hanya mendapatkan data-data agama di table person. Seperti itu. Lalu, common bahasa yang digunakan di DML itu adalah insert. Insert, yang berarti dalam Indonesia nya memasukkan, masuk, gitu. Berarti kita secara logiknya udah dapat ya, itu tuh memasukkan data ke database. Masukkan data ke database dengan tabel yang kita pilih. Nah, biasanya comment-nya adalah insert into. Nah, insert into beda dengan select. Saya akan select from. Nah, kalau insert, insert into. Jadi, kita insert data into table. Misalkan, tadi kita udah punya database yang nama tabelnya person. Berarti kita insert into person. Dengan data misalnya agamanya apa, misalkan terus namanya A, terus tanggal lahirnya sekarang. Berarti nanti di database yang di table person itu nanti udah ada punya dua data tuh. Yang pertama yang tadi kita select dan kita insert. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah membahas DML, kita juga harus tahu tentang DML-nya. Mungkin di pembahasan selanjutnya ya. Jadi, ketika insert itu kayak misalkan disitu biasanya ada primary key-nya. Disitu kayak ID-nya lah. Seperti itu. Terus, common yang kita sering pakai itu misalkan ada DLAD. Ya, yang sudah kita tahu DML ini memanipulasi database dengan bahasa yang sudah dimanipi memanusiakan kita gitu dan menggunakan bahasa Inggris. Nah, DLAD berarti memang hapus ditanya. Sudah jelas ya. Jadi, DLAD ini biasanya dia harus spesifikasi. Apa spesifik? kayak kalau di select kan select from itu sama tabelnya. Kalau DL juga sama. Delete from nama tabelnya. WHERE. Nah, disini ada WHERE. Yang WHERE itu artinya dimana kan? Nah, WHERE ini tuh dimaksudkan untuk membeli kondisi. Misalkan WHERE namanya A. Berarti kan kita mengunci kita akan mendelete data dalam tabel person yang namanya A. Seperti itu. Terus yang terakhir yang sering digunakan yang common ya. Update. Update ini seperti halnya ini. Cuman bedanya dia tidak menambah data baru. Tapi mengubah, mereplace yang sesuai yang kita set. Nah, biasanya update itu harus dipasangkan dengan set. Ya, update. Update table apa terus set volume yang kita mau set. Jadi, dari bahasa Indonesia kayak gitu ya berarti dalam bahasa Indonesia ya kita nge-update table person terus nge-set misalkan agamanya berubah jadi Islam ya. Berarti data itu yang kita set itu agamanya jadi Islam. Terus itu yang common-nya ya. Selanjutnya tuh yang ada advance mungkin ada DML-DML yang lainnya seperti order by. Order by itu berarti kita mengorder mengsorting berdasarkan apa? disini order by tanggal lahir. Bisa ascending atau descending. Kalau ascending berarti dari tanggal lahir yang paling lama sampai yang terbaru. Kalau yang descending dari terbaru sampai yang terlama. Itu order by. Mungkin terus ada juga limit disini kalau misalkan kita tidak inginkan bisa aja kan dalam satu tahun database itu atau table person yang islamnya ada lima gitu kan. Terus kita limit nih cuma satu yang agamanya Islam. Terus ada juga group by. Group by ini kita ngegroup. Ngegroup berdasarkan apa yang kita ngegroup. kamu berdasarkan agama. Dan banyak lagi DML yang bisa di-explore di situ. Cuman yang common-nya cuma delete, update, that instant. Jadi DML adalah bahasa yang memandipulasi database yang bahasanya itu memanusiakan yang kita pahami lah. Kita ketika belajar pertama kali sudah paham itu maksudnya apa. Oke itu pembahasan tentang DML Sekian see you next time. selamat menikmati selamat menikmati